Kasat lantas polres Bangka Barat AKP Tony menuturkan kecelakaan tunggal itu terjadi ketika korban yang merupakan ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat hendak pulang ke rumah bersama anaknya dengan mengedari sepeda motor usai menunaikan solat maghrib di Masjid Baitul Hikmah Muntok. Hal tersebut diungkapkan berdasarkan saksi mata seorang anggota Sarpel PP bernama Ahmad Iyani, kala itu sedang bertugas piket jaga di kediaman rumah dinas korban. Saat dipertigaan pos polisi lalu lintas tiba-tiba terjatuh dalam kondisi terlungkup, badan korban membentur trotoar jalan. Sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat RSUD Bangka Barat namun tidak dapat tertolongkan dan meninggal dunia sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, waktu setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan pihak rumah sakit korban selama ini mempunyai riwayat sakit jantung. Setelah solat maghrib beliau bonceng anaknya, kemudian dari masjid mau ke kediaman, beliau berhenti di persimpangan. Tiba-tiba motornya jatuh sendiri, kemudian korban dibantu oleh kebetulan ada Satpol PP bernama Ahmad Iyani dan langsung dibawa ke rumah sakit umum mentok. Kejadian pukul 18.30 dan dikabarkan beliau meninggal 19.00 dan diduga ada riwayat penyakit jantung. Peristiwa laka tunggal di jalan raya yang meregut nyawa tersebut kini ditangani pihak Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Barat. Dari mutok Bangka Barat, Hamdani mewartakan.